Seru ya, tapi ngomongin popa itu kayaknya udah suasana-susana weekend, mau liburan, nonton-nonton, kuliner dan sebagainya. Ini ada tempat yang cocok banget buat mencari-cari kuliner di Jakarta. Dan kita juga ngomongin tentang perayaan tahun baru Cina atau Imlek yang masih ada sekitar satu bulan lagi. Jadi kalau Anda ingin mencari pernak-pernak Imlek dan juga cantik, Anda bisa datang ke salah satu pasar yang terletak di kawasan Pecinan Jakarta Barat. Ini adalah pasar kita, Pasar Petak Sembilan. Orang Cina memasuki Indonesia khususnya kawasan Batavia sejak dinas Timing atau Tang karena dia memiliki hubungan dagang yang erat dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Tapi jumlahnya semakin banyak ketika di abad 18 POC membuat program pabrik gula yang memperkerjakan orang Cina sebagai buruh di pabrik tersebut. Karena jumlahnya semakin banyak, maka dibuatlah kawasan yang khusus menampung orang-orang Cina tersebut atau yang disebut dengan Pecinan. Puluhan rumah toko berjejer rejajakan barang dagangan. Diramaikan dengan pedagang kaki lima yang tak mau kalah mencari rezeki. Menelusuri pasar ini Anda akan dimanjakan oleh pernak-pernik cantik khas Tiongkok. Di sini juga banyak toko yang menjual perlengkapan sembahyang dan ziarah. Hiyo ini misalnya. Satu kotak berisi 10 dijual mulai dari 20 ribu rupiah. Bagi yang ingin memasak menu tradisional Cina, di sini Anda akan menemui teripang. Harganya mulai dari 300 ribu satu kilonya. Ini teripang, dia makanan khas. Suka dipakai buat masakan-masakan Cina juga ya, poh ya? Dan di antara tripang ini, yang paling mahal, yang ini. Ini satu kilo, harganya Rp 4.800.000. Yang membuat dia mahal adalah karena dia udah dikeringin aja, udah segede gini. Nanti kalau misalnya dia direndam, dua tripang aja tuh bisa beratnya lebih dari satu kilo. Akhirnya dia mahal. Nah ini kalau misalnya dimasak, hancur nggak? Nggak bakal hancur ya. Ya, Min. Sebagai asupan serat, Anda juga bisa menemui pedagang sayur-mayur segar. Mereka biasanya menggelar dagangannya mulai siang hingga sore hari. Meski judulnya pecinan, tapi yang berjualan di sini ternyata tak hanya orang Tionghoa. Banyak juga pribumi yang turut merauh rezeki dengan berdagang perlengkapan khas kaum Tionghoa. Salah satunya, waras. Pria asal Gresik ini hijrah ke Jakarta sejak tahun 1988. Sejak itulah ia mulai menggantungkan hidupnya dari pasar petak sembilan ini. Nggak, kalau jualan begini mas, siapa aja yang bisa boleh jualan. Jadi tidak hanya koko, cici, enggak. Jadi yang provisinya jualan di ini, ya bisa jualan, siapa aja bisa. Banyak pedagang senang berjualan di sini. Bagaimana tidak, transaksi jual-beli berlangsung dengan baik. Dalam sehari, satu pedagang bisa merob omset hingga 25 juta rupiah per hari. Kawasan pecinan memang tak ada habisnya. Tak hanya pasar, kawasan gelodok ini juga menyediakan tempat khusus bagi pemburu citarasa. Dan inilah tempat favorit saya. Karena disini ada surganya makanan. Inilah Gang Gloria. Letaknya tak jauh dari pasar petak sembilan. Memasuki gang ini, saya disambut oleh puluhan pedagang yang menawarkan berbagai panganan pemanja lidah. Hmm, semuanya terlihat lezat dan menggiurkan. Buat pengunjung muslim, harus cermat memilih menu karena banyak masakan yang mengandung babi. Di sini ada soto apa aja? Soto betawi afung ini adalah salah satu makanan halal yang dijajakan di Gang Gloria. Meski menggunakan nama Tionghoa, warung soto yang berdiri sejak 1982 ini tidak menggunakan babi sebagai bahan masakannya. Gang Gloria ini memang dikenal sebagai surganya kuliner. Sayangnya kebanyakan makanan yang dijual di sini tidak halal karena mengandung babi. Tapi dari sekian banyak makanan yang tidak halal itu masih ada satu makanan yang bisa dikonsumsi oleh semua orang, khususnya kaum muslim. Ini dia, soto betawi. Dan sekarang saatnya makan. Sarah Patryana, Edwin Nurpikta, melaporkan.